Ya, selain oleh-oleh khas Jember ternyata juga memiliki pantai yang penuh dengan mitos, Pantai Watu Uloh namanya. Berada di desa sumbor Rejo, pantai ini terdapat batu bersisik mirip tubuh ular naga yang menjorok ke tengah laut. Inilah pesona Pantai Watu Uloh. Pantai ini menjadi primadona warga Jember maupun belancong dari daerah lain untuk berwisata menikmati panorama indah pantainya yang memiliki gelombang besar. Watu Uloh atau batu ular mempunyai udara sejuk dan pasir berbisik. Lokasinya dihiasi gugusan pulau kecil di tengahnya. Pantai ini juga banyak dikaitkan dengan mitos sesosok ular naga yang terbelah dua, badannya ada di Pantai Watu Uloh dan kepalanya berada di Pantai Gerajakan Banyuwangi. Tak ayal, di pantai ini sering dijumpai warga dari luar kota yang melakukan ritual ataupun terapi di pinggir pantai. Namun siapa sangka, pantai ini memiliki keindahan alam yang sangat mengagumkan. Selain itu, pasirnya mengandung besi dan konon baik untuk terapi kesehatan. Udara pantainya juga sangat sejuk, sehingga banyak warga yang memiliki penyakit sesak nafas berkunjung ke pantai ini untuk penyembuhan. Tak hanya anak-anak, remaja dan orang dewasa, bahkan Manula juga senang berwisata ke Pantai Legenda di Jember ini. Ya, sangat bagus, bersih juga. Apalagi saya lama nggak ke pantai, lihat ini bagus banget. Sangat indah ya. Terus, di sini juga ada batu yang menyurupai ular itu. Ya, keren-keren. Ibaratnya dari kekayaan Pantai Watulok ini, seperti airnya itu bisa untuk mengobati gatel-gatel. Ada lagi juga yang kepercayaannya itu dibuat buang siap. Saat hari besar atau hari libur, pantai ini banyak dikunjungi pelancong. Baik dari dalam maupun dari luar kota Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ayus Pelaporkan. Terima kasih.